Ini yang harus di-stop Menawarkan kebaikan arah Menawarkan mu'awan Itu ayah susenok Sudara Ajaran di sini Sadar Nah itu ajarannya Ajaran waduh Makanya saya tinggalkan ajaran Islam itu Karena saya sudah tahu dalamnya Gak ada orang LGBT Kalian rugi itu gak ada Orang kumpul keborus Kalian rugi Tentang lanyan rugi Gak ada Yang ada kalian puasa Orang lain pada rugi Karena bisa rugi itu Kalian jadi Islam Kerja di bom Pasca Perang Salib Barat mengikrarkan permusuhannya Kepada Islam dimanapun Kapanpun Bahkan seorang kristolog Irene Handono Mengatakan hal itu Dapat dilihat Dari beberapa tulisan Para tokoh Di antaranya Melalui yel-yel Yang diciptakan Untuk tanda Memusuhi umat Islam Kaun Henry de Chastry Dalam bukunya yang berjudul Islam Yang terbit pada 1896 Mengungkapkan Betapa bencinya Barat terhadap Islam Himne-himne itu Dipenuhi oleh kebencian Kepada kaum muslimin Dikarenakan ketidakpedulian Mereka terhadap agamanya Dikatakannya Bahwa himne-himne yang muncul Sebelum abad ke-12 Berasal dari konsep Yang merupakan akibat Dari Perang Salib Katanya Melalui akun Twitter Pribadi miliknya Mantan Biarawati ini Juga menjelaskan Bahwa kebencian itu pun Hingga saat ini Masih bertahan Akibat dari himne itu Kebencian terhadap Islam Pun berakar Dan beberapa diantaranya Masih terbawa Hingga saat ini Penulis tersebut juga Menurutnya mengatakan Bahwa umat Islam Yang ada di dunia ini Sebagai umat yang musyrik Dan tidak beriman Umat Islam juga dikatakan Oleh penulis tersebut Sebagai umat yang Senantiasa memuja berhala Serta murtad Kebencian Barat kepada Islam Bukanlah hal yang mengada-ada Menurut Kaun Henry de Castri Tiap orang menganggap Muslim Sebagai orang musyrik Tidak beriman Pemuja berhala Dan murtad Walau sudah demikian jelas faktanya Pengungkapan fakta itu Justru dianggap provokatif Ada sebuah peristiwa Yang bisa dijadikan Penguatan mengapa Islam itu Dibenci dan dimusuhi Salah satunya ialah Melalui pidato Kaisar Manuel Kedua Palaiologus Dalam pidatonya itu Irena mengatakan Kaisar menghina dan mengecam Islam Dan juga Nabi Muhammad Tanggal 12 September tahun 2006 Paus berpidato dengan tema Korelasi antara iman dan logika Dan pentingnya dialog Antar peradaban dan agama Paus kala itu Mengutip pernyataan Kaisar Manuel Kedua Palaiologus Yang berisi hinaan dan kecaman Terhadap Islam dan Nabi Muhammad Pidato itu pun menimbulkan Kecaman umat Islam Namun Paus berdali umat Islam Salah menafsirkan Padahal telah jelas apa yang dikatakan Oleh Kaisar Manuel Kedua tersebut Sebagai wujud kebenciannya Terhadap Islam itu sendiri Mengapa dan kenapa Islam Yang terus diserang Serangan kepada Islam Berjalan simultan pada dua sasaran Yakni terhadap institusi keislaman Dan umatnya Kasus internasional Seperti Salman Rushdie Dengan satanik versesnya Wilder di Belanda Pernyataan Paus Pembakaran Al-Quran Juga kasus nasional Seperti Nabi Baru Setelah Nabi Muhammad Al-Quran sebagai produk budaya Berhaji tidak harus diarofah Dan tidak pada sembilan dul hijah Pengingkaran hadis Dan semacamnya adalah Bentuk serangan pemikiran Pada institusi agama Islam Baik terhadap akidah Maupun syariah Pada sisi lain Serangan fisik militer Terhadap umat Islam Apakah skala komunitas Maupun negeri muslim Terus berlangsung Seperti penaklukan Pemerintahan Islam Di Afganistan Diteruskan keserangan Pada negara Irak Dengan alasan penuh fitnah Dan kebohongan Pergolakan sosial Yang membuat porak-porandanya Tunisia Mesir Libya Yaman Dan Syria Oleh kelompok dalam negeri Namun dikendalikan Dan dipersenjatai oleh asing Jelas merusak Atau menghancurkan Kekuatan umat Islam Palestina yang terus menerus Diperangi secara politik Dan militer Sehingga gagal Menjadi negara merdeka Berdaulat Adalah contoh Pelemahan umat Dalam bentuk lain Sikap permusuhan Terhadap Iran Yang mau mengembangkan Kemampuan nuklir Untuk kepentingan damai Begitu sistematis Dan agresif Bahkan Diancam serangan militer Setelah memperoleh Berbagai sanksi ekonomi Dari PBB Oleh inisiatif Barat Jelas bukti lain lagi Betapa agama Islam Dan umatnya Terus mendapat permusuhan Ironisnya Sebagian pemeluk Agama Islam Malah ikut melemahkan Agamanya Baik dalam hal Mengacaukan pemikiran Keislaman Maupun ikut Menghancurkan Kekuatan umat Islam Sendiri Sebagian lain Membantu musuh Islam Melalui cara tidak langsung Samar Seperti menyebut Tidak ada serangan Pada agama Islam Bahwa pertikaian Pemikiran itu Adalah hikmah Dan penyerangan Fisik militer Seperti kejadian Di atas Tidak ada kaitannya Dengan agama Tidak sadarkah Para tokoh umat Islam Seperti itu Bahwa mereka akan Dikenai azab Allah Subhanahu wa ta'ala Yang akan menimpannya Baik di dunia Dan akhirat Sesuai sunatullah Berapa yang diklaim Orang yang dianggap PKI Harumah sama orang NU 3 juta Ngebahas Karena gini loh Yang tadi yang pertanyaan saya Sebenarnya Nabi yang diklaim Penyempurna Ini apa yang disempurnakan Gitu Saya cuman Islamofobia Merupakan sikap kebencian Terhadap agama Islam Tanpa ada alasan Dan dasar Artinya Kebencian ini Tanpa memiliki Argumen yang jelas Benci terhadap Atribut-atribut Keislaman Benci kalau Agama Islam Jaya dan gemilang Akan tetapi Walaupun Islamofobia ini Tidak berdasar Dan hanya Membabi buta Sebenarnya Bisa dilacak Beberapa alasan Yang dimiliki Kelompok non-muslim Membenci agama Islam Pertama Barat sangat trauma Dengan agama Islam Karena pernah menjadi Pemenang peradaban Dalam persentuhan Islam dan Barat Sejarah mencatat Islam pernah mengalahkan Barat sebanyak 4 kali Yang melahirkan trauma dalam peradaban Barat Yaitu Islam pernah berkuasa di Spanyol lebih dari 800 tahun Penaklukan kota Konstantinopel Pengepungan kota Vienna sebanyak 2 kali Dan yang paling dramatis adalah Perang Salib yang berlangsung lebih dari 100 tahun Dan tentu saja mereka merasa tersaingi untuk menjadi adik kuasa peradaban Apalagi setelah Soviet hancur Islam menjadi satu-satunya kekuatan pesaing yang perlu disingkirkan Kedua Mereka melihat perkembangan kuantitas umat Islam sangat cepat Perpindahan pemeluk agama Kristen ke Islam lebih banyak jumlahnya daripada pindah ke agama lain Dan yang menarik dalam konteks ini adalah Para muhalaf ini rata-rata orang-orang terbaik mereka Sedangkan para murtadin adalah kebanyakan kaum muslimin kelas awam yang terkena bujuk rayu mereka Tentu hal ini kerugian terbesar mereka sehingga kebencian mereka semakin membabi buta Bahkan, secara statistik jumlah umat Islam di negara-negara barat menunjukkan peningkatan tiap tahun Sehingga banyak rumah ibadah mereka sepi jemaat yang mengakibatkan mereka harus membuat cara lain untuk menarik umatnya ke gereja-gereja Ketiga, penguasaan teknologi di beberapa negeri Islam menunjukkan perkembangan yang signifikan Keempat, semakin mereka memojokkan dan menjelek-jelekkan Islam di mata dunia Justru orang-orang barat semakin penasaran dan ingin mempelajari agama Islam Setelah peristiwa tanggal 11 September Kelabu Justru semakin banyak orang-orang barat mempelajari dan memeluk agama Islam Hal inilah yang membuat mereka sangat membenci Islam Meski mereka berusaha menutup-nutupinya dengan beragam halibi pembenaran Namun fakta ini jelas membuat mereka semakin kalah Tahun 48 Dan bos, anda tidak berada di Indonesia bos Pantas aja anda berbicara Dari saya waktu 7 di Indonesia saya tidak bisa berada di Indonesia Dari waktu saya di Indonesia tidak ada hubungannya antara live dengan saya menjadi laki-laki Saya terlahir menjadi laki-laki Terima kasih telah menonton!